Pemenangkan ribuan smartphone setiap bulan ini Download aplikasi Motion Banking sekarang Di MNC TV Lama tak sadarkan diri Para tabib Tak ada yang dapat menyembuhkannya Sehingga Gusti Ratu meninggal dunia Iya Kasian Gusti Ratu Allah sayang sama Gusti Ratu Allah tak ingin Gusti Ratu lebih lama menderita Makanya Allah bebaskan Gusti Ratu dari siksaan nyakitnya Gusti Ratu meninggal dunia Bunda Subang Larang Bunda 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 Jangan tinggalkan Bunda 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 vivo vedere sepuluh hal-hal yang buruk telah menimpan. Padahal, ada kematian yang lebih menyedihkan dari kematian raga seseorang. Yaitu matinya hati murani seseorang dalam membela kebenaran. Saat hati muranimu sudah mati, saat itulah sebenarnya kamu sudah mati, jujurku. Iya, Rasul. Selamat tinggal, jujurku. Jangan kamu lengah dan mudah terbedaian. Musuh-musuh abadimu akan terus menghadangmu. Sifat-sifat buruk yang menjangkiti hawa nafsunmu. Keserakahan, kedengkian, iri hati. Musuh itu yang harus kau lawan, jujurku. Sifat-sifat buruk. Sifat-sifat buruk. Tolong pahal, teruk-sifat buruk. Semoga kematian tempat ini, Dan juga mau berjumpa. Mencuri itu yang lebih tinggi. Mencuri saya sama-sifat yang lebih kematian. Terima kasih telah menonton! Wahai para lembut, pemuasa gunung sembung, datanglah, datanglah, wahai ratu teluh, ratu teluh dari gunung gaunggung, ratu yang tiada tanding, datanglah, datanglah, penunggu telah tak bodas, para puasa diri yang kegelapan, aku memanggil kalian, Datanglah, datanglah, datanglah! Anda singkampatlah, pemuasa gunung sembung, datang menghadap ke sini. Anda singkampatlah jaga, pemuasa penunggu dari telah buka. Aku, ratu teluh, ratu siluman tercantik, sejagat dari galungmu. Selamat datang, para lembut, penguasa dunia kegelapan, ada kabar apa yang tertulis di lontar kalian tentang masa depan paja jarang? Paja jarang akan kembali tenang dan damai, jika Gusti Prabu sudah tunduk, dan telah selesai tanpa beratangnya. Tidak, aku tidak mau baca jalan damai, dan aku tidak mau Gusti Prabu turun gunung. Bukan, para lembut berkumpul sini, untuk berkumpul Bikulun. Ada yang bisa kami bantu Bikulun, agar sang Prabu tidak turun gunung. Kami juga telah mendengar dari para resi di kalangan kami, bahwa anak keturunan Gusti Prabu telah sampai di Lembah Sancak. Tahan mereka, jangan sampai mereka berhasil menemui Gusti Prabu. Baik, Bikulun. Kami semua akan mendukung perintah Bikulun. Kalian, para lembut, tidak salah mendukungku. Bukankah telah tertulis di lontar para resi dari golongan kalian? Habisinya, jangan sampai mereka berhasil menemui Gusti Prabu. Tidak, Bikulun. Akan kami laksanakan. Raden, caruban pesisir saat ini sudah sangat ramai. Penduduknya bukan hanya penduduk pribumi yang lahir di sini, tapi juga penduduk yang datang yang mencari penghidupan di sini. Hutan di tempat ini adalah milikku Raden. Dan jika Raden ingin menggunakan memukalahan di tempat ini untuk pemukiman, dan juga ingin melakukan siar Islam, saya persilahkan dengan tangan terbuka Raden. Terima kasih, Kidanu. Kalau tempat ini menjadi pakuhan, aku ingin Kidanu yang menjadi pakuhuhnya. Kidanu bisa mengajak para nelayan untuk mencari udang rembon dan diolah menjadi terasi. dengan hasil yang mencukupi, aku yakin para petani dan juga nelayan akan nyaman tinggal di sini. Bunda Raden. Bunda Raden. Bunda Subanglarang sudah ada di rumah. Raden sudah menemui Bunda. Bunda? Dengan siapa dia datang kemari? Dengan Nimas Rara Santang? Tidak. Sendiri Raden. Baiklah kalau begitu.